Boleh saya bacakan sesuatu? Tadi di radio ada yang bicara dan bertanya tentang pedih hatinya. Lalu saya sebar di Instagram seperti ini. Ini menarik. Ini tulisan Imam Shafi'i. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang. Semua mikir. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang. Maka Allah yang mahatau isi hati. Menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut. Agar kamu kembali berharap kepadanya. Nah ini para yang cemburu-cemburu. Ketika hati ini mengharap-ngarap kepada seseorang. Itu Allah tanamkan pedihnya. Pengharapan. Karena yang diharapkan tidak cocok dengan harapannya. Dan Allah tahu isi hati. Kita tuh kalau udah berharap ke makhluk itu jadi hina. Yang disebut itu izumantasyah. Kalau angkat derajat itu. Kalau hati ini lepas berharap dari makhluk. Saudara lihat. Pakai baju seragam. Apalah aparat apa. Di sini pistol, borgo. Ah pokoknya. Udah badan, atletis, pangkat. Prit. Eh begini. Jatuh itu martabatnya. Benar? Benar? Mau setinggi apapun jabatan di negeri ini. Kalau udah ketahuan begini tuh. Kemakluk. Rontok dia. Allah muliakan. Kalau tercabut di hati ini. Harapan dari makhluk. Ini serius hadirin. Makanya kalau kita berbuat baik juga. Bukan supaya orang baik ke kita. Enggak. Kita jadi benar itu yang paling penting. Kita menjadi baik bukan agar orang baik ke kita. Ini termasuk kemuliaan hadirin. Karena kalau kita berbuat baik demi agar orang jadi baik ke kita. Kita ngarep-ngarep dari makhluk. Itu gak lama jadi baiknya. Nanti jengkel. Saya udah sabar. Tapi kamu tetap begini aja. Udah sekalian aja saya gak akan sabar. Makanya kalau ingin istiqomah tuh harus lepas hati ini. Dari berharap dari makhluk. Beneran. Saya bersyukur ketika belajar ke guru. Jangan ngomong apalagi minta ke makhluk. Di hati aja. Jangan berharap diberi. Gak boleh. Percuma. Cuman Allah pemilik segala-galanya. Bikin hina. Bikin rendah. Orang yang berharap dari makhluk. Untuk kepentingan pribadi kita. Dah. Gak usah rewel. Allah udah tau keperluan kita. Selama ini aja. Kita dicukupi. Bener? Bener? Nah hadirin. Jadi yang dapat dipahami dari itu. Izzu mantasya wa tuzillu mantasya. Allah angkat derajat seseorang itu. Muliakan. Allah hinakan. Di antaranya adalah kebergantungan hati ini. Makin lepas dari berharap ke makhluk. Naik derajat. Makanya di dalam doa itu kan. Rabbi kfirli. Ampuni saya. Ya Allah. Warhamni. Sayangi saya. Lihat. Wajburni. Cukupi. Baru. Warfa'ni. Baru ngangkat derajat itu. Cukup dulu hati. Baru ngangkat derajat. Gak usah takut. Hadirin. Allah maha dekat. Maha tahu. Maha menyaksikan. Maha menguasai segalanya. Dengan sempurna. Terus saja minta tolong. Terus saja minta tolong. Terima kasih.